Hai teman-teman Assalamualaikum nah malam ini saya mau beraktifitas lagi untuk pekerjaan di rumah tangga nah kali ini tuh udah jam ini ya jam 12 malam jadi saya agak telok bikin videonya soalnya tadi saya lagi ada kepentingan juga makanya disini saya langsung memulai aja di jam 12 malam nah oke teman-teman disini saya itu pertama-tama mau cuci pirin dulu ya lumayan nggak terlalu banyak sih cuma ya adalah ya tapi saya mau beresin sekarang biar kita itu besok paginya bisa langsung masak nah nanti setelah cuci piring disini saya itu mau lanjut lagi untuk beberes juga yang lainnya nah oke teman-teman karena rak piring saya yang putih ini lagi full jadi saya mau beresin dulu ke rak piring yang pink ya biar nanti kalau cuci itu bisa langsung diceriskan dan ke rak piring yang putih selamat menikmati 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 nanti saya mau langsung pakai ke bantalnya cucian saya kali ini itu ada bajunya adek, baju suami dan baju saya teman-teman dicampur biasanya tuh saya nyuci bajunya adek dipisah gitu ya panas banget teman-teman disini tuh kayak hawanya tuh panas gitu dipisahkan saya ada di depan teman-teman jangan pernah remehin pekerjaan ibu rumah tangga ya soalnya kalau mama udah marah itu apalagi ngeliat pekerjaan belum beres itu bakalan pengen marah-marah terus pokoknya gak ada benernya apa yang dilakuin semuanya gitu selalu salah kalau pikiran kita momet dan pekerjaan kita banyak yang belum selesai pokoknya itu bikin pusing gitu pokoknya gak akan pernah bener deh teman-teman kalau pekerjaan kita belum selesai kita mau ngelakuin apa aja itu kayak selalu salah gitu loh perbawaannya itu pengen marah-marah gitu padahal kadang itu anak kita suami kita dia gak ngelakuin apa aja dia malah kena semprot sama kita saya tuh kadang kayak gitu teman-teman makanya dimana ada mood bagus saya langsung pengen cepat-cepat selesai gitu loh soalnya kalau masih ditunda bikin pekerjaan kita makin umpuk itu bakalan ke kitanya juga itu bakalan emosi gitu loh jadi pokoknya kalau mama itu lagi marah aduh nyalahin serigala guys pokoknya usahain pekerjaan kita itu beres sebelum kita itu udah emosi gitu ya mama itu kalau marah kayaknya gak pernah bener kalau lagi emosi makanya disini tuh saya sering ngetin sama teman-teman pekerjaan rumah itu jangan pernah disepelekan selain emak-emak itu sering marah-marah apalagi lagi ada sesuatu gitu kayak ada masalah terus pekerjaan gak beres pokoknya disitu pasti gak pernah ada benernya selalu salah gitu ya meskipun suami dan anak-anak kita itu diem dia main atau sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing adik lagi main suami lagi ngerjain pekerjaan dia gitu pasti bawaannya juga emosi gitu loh kayak males banget gitu pekerjaan numpuk dibuat emosi itu jadi satu pokoknya selagi ada mood bagus buat ngeberesin ngerjain pekerjaan rumah itu langsung aja diberesin soalnya kalau mama itu udah sumpek ya udah mumut dia pasti bawaannya marah-marah apalagi kalau liat pekerjaan kita itu di rumah belum selesai gitu teman-teman alhamdulillah teman-teman ini udah selesai lipatan saya jadi saya mau langsung aja diberesin ke lemarnya nah pesan saya itu jangan pernah sepelein pekerjaan ibu rumah tangga memang kita bisa mengundur waktu dan bisa menunda pekerjaan kita biar nanti aja kita ngerjainnya karena kita lagi capek atau males itu boleh boleh berlainet tapi jangan lama-lama takutnya nanti ada ini itu pekerjaan piring banyak cucian kita masih banyak lipatan baju masih banyak mana lagi belum nyabu belum ngepel belum masak apalagi kalau itu semua jadi satu pokoknya mama itu bakalan pecah gitu loh teman-teman capeknya itu kayak double gitu loh yang mana yang harus diduluin gitu yang bakal kita kerjain dulu itu yang mana pokoknya mama itu apa ya pengen ngerjain semuanya dalam beberapa menit gitu loh teman-teman kayak memasak sambil nyuci nah masakan belum matang nih masakan kita kita tinggal di muru baju kalau mama itu kerjanya sambil-sambil teman-teman kita lanjut untuk simpan bajunya adek alhamdulillah sudah selesai pekerjaan saya teman-teman untuk malam ini nah pesan saya cuma satu semoga kita semua selalu diberi kesabaran ya keringetan semoga kita semua selalu diberi kesabaran diberikan rejeki yang berlimpah selalu dalam lindungan Allah dan semoga bahagia selalu amin Allahumma amin oke teman-teman mungkin segini aja dulu ya kegiatan saya malam ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye